Cara mengatasi akun yang kena shadow band, jujur Aku, akun aku yang jualan itu menurut aku kena shadow band Dari beberapa pelanggaran yang aku lakukan Aku gak bisa ngajuin banding karena ya aku tau itu pelanggaran Jadi kalau itu tau pelanggaran ya pastinya aku gak akan ngajuin banding Karena kalau memang kamu harus bener-bener mengakui ya Kalau memang kamu melakukan pelanggaran itu harus kamu akui dan gak boleh ngajuin banding Kalau terbukti itu bandingnya ditolak dan bener-bener kamu salah Itu bisa jadi kamu plus tambah poin pelanggaran Jadi poin pelanggaran awalnya kena cuman shadow band gak ada pelanggaran Dianggap ringan kamu coba-coba banding gitu ya Maka kamu bisa kena pelanggaran Apalagi kamu punya pelanggaran terus kamu banding Ya kamu tambah dapet double poin pelanggaran Itu yang aku pernah lakukan dan itu kesalahan aku Dan yang menyebabkan akun aku tuh sepi ya Nah untuk mengatasi shadow band itu gimana caranya Yang pertama kamu harus nge-scroll video kamu yang terlama Apa aja sih kesalahan-kesalahan yang melanggar aturan dari pedoman-pedoman tiktok Makanya kita itu kan disediakan tuh ya namanya kebijakan tiktok gitu ya Ada university tiktok Disitu banyak banget peraturan-peraturan tiktok yang kamu harus baca Kamu harus pahami gitu Tapi panjang banget sih Kalau kamu gak mau baca panjang-panjang seperti itu Tonton video-video aku terus Karena aku bakal membahas tentang seputaran kebijakan-kebijakan dari tiktok Nah misal nih kamu kan gak menemukan video-video kamu Karena video yang kamu buat banyak banget Ya aku punya solusinya yaitu kamu bikin akun baru aja Dengan tetep konsisten upload minimal sehari Tiga lakukan live streaming minimal 2 jam sehari Ya seperti itu Lah aku punya followernya udah banyak Lah yaudah kalau kamu mempertahankan follower Ya kamu berarti harus mengecek video kamu yang mana melanggar peraturan Maka kamu hapus Gitu aja sih satu-satu gitu kan Satu-satu video kamu cari Tapi kalau kamu gak ada waktu Yaudah kamu mendingan buat akun baru aja Ya daripada kamu mencari-cari Gini deh di tiktok itu tuh gak perlu namanya follower banyak Jujur ya kamu punya follower sebanyak apapun Kalau misalnya kamu gak berkarakter Itu kamu naik juga karena cuman 1-2 video banyak followernya gitu kan ya Karena cuman 1-2 video bukan karena kamu yang berkarakter Itu susah banget Jadi kamu harus punya karakter yang kuat banget Untuk kamu mempertahankan akun kamu Tapi karena Kalau kamu followernya banyak Karena cuman 1-2 video kamu yang FYP Jadi ada followernya banyak Yang mendingan menurut aku Kamu ganti akun aja Karena kan ya kamu bisa bikin video-video serupa lah Yang bisa naikin FYP Ya kan gampang lo di tiktok buat FYP Gampang lo di tiktok buat cara follower Gampang banget Cara mengatas si shadow band di tiktok Aku lanjut ke part 2 selanjutnya aja ya Tidak Tidak